Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota tv Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Tria Sabermita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 18 Juni 2021 Seperti biasa beragam informasi menarik telah kami siapkan untuk anda Di antaranya ada laga lanjutan grup D Piala Eropa 2020 Yang akan mempertemukan Inggris dengan Skotlandia di Stadion Wembley pada Sabtu dini hari Dalam laga kali ini The Three Lions punya misi meraih kemenangan Demi memuluskan langkah mereka melaju ke babak 16 besar Tapi Skotlandia juga tentu membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga asa lolos ke babak selanjutnya Penasaran dengan keseruannya langsung saja saksikan Piala Eropa 2020 Pada edisi kali ini poskota tentu punya informasi kriminal Kawanan maling membobol mesin ATM di minimarket di kawasan Narogong, Bekasi Kanitres Grimpolsek Bantar Gebang itu Agus Susetio menjelaskan Pelaku melancarkan aksinya pada pukul 5 pagi Dengan menjebol dinding belakang dan langsung membongkar mesin ATM dengan cara dilas Dari aksi pembobolan tersebut kerugian pun ditaksir mencapai 300 juta rupiah Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB jalur afirmasi di DKI Jakarta telah dibuka PPDB afirmasi tersebut akan terbagi ke dalam 2 tahap Saat ini PPDB afirmasi tahap 1 diprioritaskan untuk anak dari Panti Asuhan Inklusi dan juga para anak nakes yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 Untuk jalur afirmasi tahap 2 dilaksanakan pada minggu berikutnya Setelah jalur afirmasi tahap 1 selesai Sementara pendaftaran PPDB jalur afirmasi tahap 2 diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang memiliki KJP Plus Anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta dan juga anak dari pengemudi mitra Transjakarta Nah itulah tadi pemirsa sejumlah berita utama yang kami sajikan untuk menemani Anda Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya Tria Sabri Mita, wakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton!